Intro Masih sama aku dan Dr. Grace disini Duh bunda gak kerasa loh 30 menit kita udah mau abis aja Ini kita udah di segmen terakhir nih Tapi bunda-bunda masih pada setia kan di rumah dengerin kita berdua Menyimak masyarakat dan masukan dari kita berdua Lanjut aja langsung ya dok ya Ini masih banyak banget soalnya yang mau aku tanya-tanyain ke dokter nih Dr. Grace yang cantik kan masyarakat kita nih rame banget nih Yang sekarang mereka tuh jadi berebut nih gara-gara kehebohan coronavirus ini Cari masker terus hand sanitizer sampai jadi barang langka Terus harganya menihits pisan gitu Mahalnya gak kira-kira Nah menurut dokter gimana nih Apa Apa memang hal Kedua hal ini tuh memang bener-bener berpengaruh dan efektif buat mencegah penyebaran si coronavirus ini Oke Nah memang itu kan bentuk-bentuk proteksi ya terhadap diri sendiri Jadi juga kalau misalnya kita membutuhkan masker sebetulnya lebih membutuhkan adalah yang harus sadar pakai masker itu adalah yang sakit Sakit ya kan ya Iya Terus Kemudian memang membawa hand sanitizer itu penting sekali tapi memang cuci tangan dengan air dengan sabun itu juga sebetulnya jauh lebih bersih daripada kita pakai hand sanitizer seperti itu Jadi jangan sampai panik kemudian belinya jadi borong jangan sampai panik apa-apa semua pokoknya harus buat dirinya gitu padahal kita ada orang lain gitu ya Nah jadi menurut saya proteksi itu tidak hanya dari luar saja tapi juga dari dalam tubuh kita bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita sendiri dengan istirahat yang cukup makan makanan bergizi minum air putih jangan lupa 80% tubuh kita adalah air ya Jadi kemudian juga kita menjaga lingkungan sekitar kita baik di rumah baik di pekerjaan ya dan juga teteplah harus yang namanya sekarang ini betul-betul social distancing Memang kadang-kadang kayaknya aduh orang Indonesia mah kebal-kebal aja lah gak apa-apa gitu ya Jangan gitu juga social distancing itu perlu sekali loh bunda-bunda bagaimana jarak satu meter itu bisa memproteksi diri kita dan orang-orang di rumah yang kita sayangin Karena tadi yang saya cerita bersin jaraknya satu meter tuh udah jaraknya dia satu meter jadi kayaknya gak mungkin gitu kalau bersin itu lebih dari satu satu meter Jadi itu proteksi diri kita bahwa kalau ada yang bersin dia lupa dengan gaya seperti ini atau dia lupa juga tadi ada yang bersin sampai masukin kepalanya ke baju Jadi itu bisa memproteksi diri kita ya Jadi sayanginlah diri kita dan orang-orang sekitar kita dengan cara proteksi yang tepat Kalau memang harus nih keluar dengan masker ya gak apa-apa tapi pastikan bahwa kita gak boleh egois dengan diri sendiri kita juga harus memikirkan orang lain Kalau emang kita sakit kita pakelah masker supaya kita tidak menulari orang lain tapi yang paling penting jagalah imunitas dari dalam Oh gitu Social distancing ya satu meter ya jadi gak usah salaman-salaman budaya Indonesia kita kan cipik kiri kanan kiri kanan gitu ya Jangan dulu ya dari jauh aja tetep ya kalau misalnya sekarang ada skoroton drakor kan bunda-bunda tetep bilang sarang heo gitu Sarang heo katanya kan jadi tetep memberikan kasih sayang tapi gak perlu yang kita kemana-mana harus berdekatan pelukan dan sebagainya Yang orang tua jangan baper kalau anaknya tiba-tiba hai mom hai pap aja ya gak pake cium-cium tangan masuk rumah Kalau misalnya masuk rumah apalagi dari luar gak apa-apa jangan sedih hatinya biarkanlah dia mandi-mandi dulu suruh ulang lagi salimnya Jangan dikutuk-kutuk ya bun kesian anaknya Haduh nih ngelantur kemana-mana ngobrolnya kita dok Sekarang kita lanjut lagi nih ya gak apa-apa lah doknya daripada stres kan ya daripada panik mending ketawa-ketawa Pertanyaan aku berikutnya nah sekarang nih dimana-mana even aku sendiri mengalami nih dok Ramai juga nih sebelum kita masuk ke kantor atau gedung atau masuk ke kendaraan transportasi umum Masyarakat kita nih sekarang dicek suhu tubuhnya Terus apa sih korelasinya dok sama si virus ini karena ya terus terang ya Tiba-tiba aku masuk gak pernah-pernahnya loh ke bank nih masuk nih dicegat sama saat-sama Bu maaf ya bu jidat aku di Jadi kayak barcode gitu Berasa barang saja jadinya Itu gimana dok? Sebetulnya itu adalah screening lah kita namanya kan proteksi ya kita screening bahwa memang kalau kondisi tadi kita bilang terinfeksi virus bakteri atau misalnya COVID-19 Menyakit COVID-19 ini itu kan menimbulkan demam Jadi kalau misalnya dipaksa-paksa lagi sakit kemudian pada saat dicetek 37,5 atau bahkan 38 itu sebaiknya di rumah aja Karena apapun yang terjadi kondisi 38 sudah pasti demam dan dia pasti ada carrier yang dia bawa Antara itu coronavirus kah atau influenza atau ada virus bakteri lainnya Jadi memang itu adalah screening yang pertama Jadi kalau misalnya kita lihat screening sudah di bawah 37 ya 36 sekian itu normal ya Enak kan jadinya kan ketemu enak kita juga maksudnya berdekatan juga kita gak ada rasa yang bagaimana gitu ya Tapi kalau udah 3,5 sebaiknya harus di rumah aja gitu Oh gitu daripada-daripada merugikan orang lain di sekeliling kita juga Iya karena kan sekarang di Indonesia belum bisa mendeteksi COVID atau corona itu dengan cepat kan Jadi proteksinya adalah kalau misalnya memang kita dalam kondisi kurang baik demam ya sebaiknya dirumahkan Nah sekarang aja udah lockdown nih sudah dirumahkan semua seharusnya gitu ya Oh tapi tadi pagi nih pas on the way aku kesini aku denger di radio katanya sekarang ada ini dok Apa tes, tes, apa tes pek untuk mendeteksi coronavirus Kehamilan Bukan, bukan Eh gak tau itu penyiarnya bercanda kan gak ya Iya, memang sudah ada, memang sudah ada Tapi kan memang harus masuk ke kalau saat ini sudah di rumah sakit-rumah sakit terpilih Itu rumah sakit BUMN Jadi tidak semua tempat memiliki yang namanya tes untuk coronavirus itu positif atau tidak dan sebagainya Namanya PCR sih tesnya Oh benar itu ya, benar ada ya Memang sudah ada Berarti aku gak salah ya Iya, enggak memang Tapi memang kan tidak bisa langsung saat itu juga kalau tes kehamilan Kipik, kipik, kipik Tidak tahu ditinggal aja udah tahu hasilnya Ini gak bisa, jadi harus nunggu berapa hari Jadi sebaiknya kalau emang Oh berapa hari? Iya, kalau misalnya kita dalam kondisi gak enak, kita di rumah aja Oh gitu Dan sekarang karena social distancing, jaga jarak ya Kemudian juga ada himbawan ya dari presiden juga untuk kita di rumah Memang sebaiknya kita di rumah Kadang-kadang libur dua minggu Kemana ayo? Iya benar Kadang-kadang langsung liburan kemana-mana Sebaiknya jangan Karena kita gak pernah tahu siapa yang kita bertemu Apakah ada karier atau bukan Kita gak pernah tahu bahwa memang kita pada saat berpergian Apalagi keluar negeri kita bisa pulang lagi atau gak ada tanpa karantina Jadi pastikan untuk di rumah aja Menghindari kita kontak dengan banyak orang Banyak orang Oh ya nah Nah pas banget tadi dokter udah mention tentang himbawan untuk tidak pergi ke luar negeri Nah kalau misalnya nih dok Harus banget nih si seseorang ini pergi ke luar negeri Kira-kira ada saran gak dari dokter supaya traveler ini badannya tuh bisa tetap fit gitu selama dia berpergian Kadang-kadang kita kalau pekerjaan ada satu hal atau dua hal yang memang membuat kita tidak bisa untuk dirumahkan ya Jadi kita harus pergi traveling baik keluar kota maupun keluar negeri Yang paling penting jaga imunitas diri Jaga imunitas tubuh Caranya bagaimana tadi? Pilih makanan yang memang bagus dan sehat Tidak mengiritasi tenggorokan ya Kemudian kita minum banyak air dan minumlah multivitamin Karena yang bisa membuat imun kita meningkat itu adalah vitamin-vitamin atau suplemen vitamin Seperti itu Oh gitu Ya jadi begitu bunda-bunda pertanyaan aku yang terakhir nih Jadi ada rencana ya mau keluar negeri memangnya? Enggak aku lagi mikir aja suplemen apa ya yang cocok kira-kira dok Pokoknya yang paling penting vitamin C, vitamin E ya Seperti itu penting sekali untuk dikonsumsi Dan jangan lupa saat ini kan kita sedang mengkabanyakan yang namanya social distancing Kadang-kadang orang tuh suka ala apa sih social distancing Suka kayaknya gak terlalu penting Tapi itu sebenarnya penting sekali Makanya tadi saya ulangi bahwa social distancing bunda Itu adalah bagaimana caranya kita memproteksi diri kita sendiri Dan memproteksi orang-orang yang kita cintai Bagaimana jarak satu meter bisa menyelamatkan banyak sekali jiwa Dan bisa membuat outbreak atau kejadian wabah di Indonesia ini menjadi lebih cepat untuk teratasi Oke Jadi tetap tenang Jangan panik Pokoknya bunda jaga kebersihan rumah Mudah insya Allah semuanya bisa terpangani dan teratasi Bun Udah abis nih 30 menit kita bersama dokter Grace kita yang cantik Dok makasih banyak loh Sama-sama Informasinya Knowledge nya juga tentang coronavirus ini untuk bunda-bunda di rumah Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua di rumah dan keluarga Akhirnya selesai sudah program persembahan untuk bunda episode kita kali ini Sampai jumpa lagi dengan aku Renia Dan topik-topik yang lain dengan tamu-tamu aku yang lain Oke bunda Bunda cerdas keluarga bahagia Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi